Dinas SDM Sumsel mendorong transisi energi di Sumatera Selatan dengan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan instansi lainnya untuk ikut beralih menggunakan energi terbarukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut mendorong komitmen pemerintah untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060. Salah satunya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Sumsel, Henrian Shah, mengatakan upaya pemerintah mengatasi ketergantungan energi fosil ini dilakukan dengan Peraturan Gubernur dan Surat Endaran Gubernur tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di lingkungan pemerintahan Sumsel. Untuk itu, Dinas ESDM Sumsel sebagai pionir dalam penggunaan kendaraan dinas operasional berbasis baterai membagikan 11 kendaraan listrik untuk digunakan di tujuh kantor cabang ESDM di Sumsel. Dinas ESDM mensosialisasikan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, baik itu kendaraan roda 4 maupun keradaan roda 2. Nah implementasi itu kami mendahului dibandingkan organisasi perangkat daerah lainnya atau dinas dan badan lainnya, karena memang tidak mudah meyakinkan masyarakat terutama, kita di pemerintah juga, bahwa kendaraan listrik ini berbasis listrik ini sudah layak digunakan. Kepala cabang dinas ESDM Regional 7, Julio Perira, mengatakan, tak hanya sebagai kendaraan operasional, kendaraan ini juga akan digunakan untuk mengajak masyarakat dan instansi lainnya segera beralih ke kendaraan listrik, karena memiliki banyak manfaat seperti irit dan ramah lingkungan. Bersangat terima kasih kepada Pak Kepala Dinas yang telah memberikan bantuan untuk cabang dinas ESDM. Untuk ke depan ini kami akan menggunakan motor yang berbasis listrik ini, jadi hemat energi, karena selama ini kan kami pakai motor berberikan selalu isi bahan bakar yang SPB yang ditunjuk. Ini bisa isi di kantor mungkin bisa, di PLN mungkin bisa, di mana mungkin bisa. Itulah kelebihan dari motor yang menggunakan basis energi listrik ini. Dari data Dinas ESDM Sumsel, jumlah penggunaan kendaraan listrik mengalami peningkatan pada tahun 2023, yakni 200 unit kendaraan listrik roda 2 dan 25 unit kendaraan listrik roda 4. Tim Liputan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.